Kepedulian jurnalis serta PMI Cabang Jember terus berlanjut. Setelah sebelumnya menggelar giat bagi masker kepada pengendara-kedaraan bermotor, kini IJTI Tapal Kuda, PWI, dan PMI melakukan penyemprotan disinfektan di pusat kuliner di kota Jember sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Penyemprotan disinfektan sebagai upaya memutus penyebaran virus COVID-19 diawali di Pujasera depan Makodim 0824 Jember yang terletak di jalan PB Sudirman, Jember. Seluruh subut ruangan dari meja, kursi, serta kios warung tak luput dari semprotan para petugas. Selanjutnya penyemprotan dilakukan di Pujasera Jalan Mastrib Jember. Pusat kuliner yang selalu menjadi jajakan mahasiswa ini langsung disemprot cairan disinfektan oleh petugas. Penyemprotan disinfektan di pusat kuliner kali ini dilakukan di beberapa titik. Selain Pujasera depan Makodim 0824 dan Pujasera Jalan Mastrib, Pusat kuliner Sumber Sari dan Pusat kuliner Jalan Wahid Hasim dan juga Rest Area Jubung juga menjadi target penyemprotan sebagai upaya memutus penyebaran virus COVID-19. PMI dalam hal ke program penyemprotan terhadap tempat-tempat kuliner, drama penyusara ini bekerjasama dengan Bikatan Jurnalis Triwisi dan bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia PBI. Ini tentu kami berpikir karena jasa pengusaha di bidang kuliner ini akan terus berjalan. Sehingga orang banyak berkunjung kemari, maka kita harus memberi rasa aman kepada masyarakat dan Alhamdulillah seluruh pengusaha di bidang kuliner ini di Pujasera ini bekerjasama dengan kita dengan baik dan kita bisa diberikan kesempatan memberikan penyemprotan disinfektan dan nantinya akan kita lanjutkan dengan pengfoggingan agar di daerah-daerah reality yang dikunjungi masyarakat mereka datang kemari butuh makan dan lain-lain dapat makanan yang baik, mereka juga mendapatkan rasa aman karena sudah pernah disempat kesukitan, yang kedua juga terhadap namuk demam berdara akan kita lakukan.